TURAMATIRA TENG Mengenal Pura Bukit Puncak Senunggal Lingga Stana Ide Betar Manik Astagina Yang senantiasa memberi signal tanda bencana terhadap Bali Bersama saya cerita pakan Selobi Omnivora Tentu hanya di Selobi Omnivora Channel Pemirsa Pura Bukit Senunggal Terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubut Tambahan, Kabupaten Buleleng Merupakan salah satu pura dan kayangan yang ada di Bali Utara Di Pura ini biasanya muncul sinyal jika ada bencana untuk Bali Lalu bagaimana sejarah Pura ini? Menurut salah satu pemangku Pura Bukit Puncak Senunggal Sesuai sejarah yang diketahui secara turun-temurun dari generasi ke generasi Diceritakan bahwa Pura Bukit Senunggal Sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan bedahulu Yang ada pada abad ke-8 sampai abad ke-14 Dengan memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejeng Bedulu, Kabupaten Kianyar, Bali Sesuai dengan prasasti Raja Seri Kesari Warmadewa Pura Gunung Senunggal Yang dahulu disebut Hiang Bukit Tunggal Terdapat di Desa Air Tabar Daerah Indrapura Dan kini disebut Desa Depahal Dan desa ini masih berbatasan langsung dengan Desa Tajun Dahulu, konon dijaga oleh tokoh-tokoh yang bernama Empudang Hyang Agnis Warma Seri Naga, Bajra, dan Tri Menurut Jerumangku Pura Keempat tokoh tersebut diberikan tugas untuk mempersatukan masyarakat Dan melaporkan keadaan yang terdapat di Desa Air Tabar Serta sekitar Pura Bukit Senunggal Kepada Seri Paduka Raja Kesari Warmadewa Di Istana Singamandawa Pada saat itu, Istana Singamandawa Terletak di antara Desa Bedulu Yang kini dikenal dengan nama Desa Pejeng Namun masa kejayaan kerajaan bedahulu Mulai meredup Pasca diserang oleh kerajaan Majapahit Di bawah Mahopati Gajah Mada Pada tahun 1343 Dan berhasil ditaklukan pada tahun 1347 Mulai saat itulah Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa Bernama Sri Krishna Kepakisan Sebagai Raja atau Dalem di Pulau Bali Sehingga penduduk asli orang Bali Yang dikenal sebagai Bali Aga Mulai menyingkir hingga ke pelosok-pelosok Hal itu disampaikan oleh Jerum Mangku Pura Bukit Pucat Senunggal Jerum Mangku Madekerta Seperti dilansir oleh baliekspres.com Di sisi lain Disebutkan pula mengapa terdapat Pelenggih Batara Genesa di Meru Tumpang Pitu Menurut sejarah Ratu Batara Lingsir Di Bukit Puncak Senunggal Ratu Manik Astagina Sudah ada sejak abad ke-5 Beliau datang dari Gunung Himalaya, India Diiringi oleh Batara Genesa Karena itulah Batara Genesa Terdapat di dalam pelenggih utama Di Meru Tumpang Pitu Itu Terus sore di Indonesia Menang kami Akhir pemuda setangkil Begajakan ngelah yang manggin Terimu Pura Bukit Senunggal Diantukan manggin Rahina galungan Dari sini Sini pada tangkil Temang ngelah manggin Aku habisan sawiter Sematonnya Memekasnya Yawana Sini Sini rengan Sarang sawiternya Metemu semaya Mejanji Jadi Ngaturang semuanya Ngobakti Kami ada batara-batara Sesunan Sini melinggung-melinggung Eriki Pura Bukit Senunggal Doahnya ini Kirang langkung 15 menit Saking Gwidangan parkir Kantos ke Mandala Utama Mandala Pura Bukit Senunggal Nah ini Dikelis Jadi Ngeranjing Ngering jeruan Tenghutama Mandala Pura Bukit Senunggal Secara geografis Berada pada Ketinggian sekitar 650 meter Di atas Perbukaan laut Kondisi pura Yang berada Di wilayah perbukitan Membuat Para pemadak Yang nangkil Harus berjalan kaki Menyusuri Ratusan anak tangga Yang berliku Sepanjang Kurang lebih 250 meter Ketika sampai Pada areal Paling bawah Terdapat sebuah Candi bentar Dengan dua buah Apit lawang Di kanan dan kirinya Terdapat sepasang Pelinggih Di bawah pohon Beringin Yaitu Pelinggih Empul lawang Secara niskala Pelinggih ini Merupakan penjaga Sebelum memasuki Areal Tersuci pura tersebut Di tengah Perjalanan Di bawah Rerimbunan Pepohonan Ada Pelinggih Lebuh Fungsinya adalah Sebagai penghayatan Kebatara Segara Setelah Menempuh Perjalanan Sekitar 10 menit Akan sampai Di areal utama Mandala Pura Bukit Senunggal Suasana Di Mandala Utama Begitu tenang Dengan beberapa Pohon besar Di areal pura Seluas 20 arah ini Dengan Pelataran pura Meski sudah Dipaving Namun tetapi Tumpuhi lumut Yang menghijau Semakin Menguatkan Kesan sakral Dan memancarkan Vibrasi Kesucian Bagi yang suka Bermeditasi Tempat ini Sangatlah cocok Untuk menenangkan Pikiran Dijelaskan oleh Jeromangku bahwa Pelinggih utama Pura Bukit Senunggal Yaitu Meru Tumpang Pitu Yang dikelilingi Tembok Penyengker Sebagai setana Dari ide Ratu Pujak Senunggal Yang bergelar Ide Ratu Manik Astagina Sekaligus Merupakan penguasa Delapan Penjuru Arah Mata Angin Di Meru ini Terdapat juga Patung Ganesha Dan pelinggih Ide Sang Hyang Pasupati Sedangkan Di sebelah Barat Meru Terdapat Pelinggih Pesimpangan Ratu Ayu Melanting Pulagi Yang arealnya Disengker menjadi Satu Dengan Pohon beringin Berusia ratusan Tahun Di sebelahnya Terdapat Pesimpangan Pelinggih Ratu Gede Dalam Pet Ratu Bagus Mecaling Yang berstana Di Nusa Panida Dan pelinggih Ratu Ngurah Tangkep Langit Serta Ratu Wayan Tabeng Bagi pemadak Yang kebetulan Berprofesi Sebagai seorang Pedagang Bisa nunas Daksinalinggih Untuk ditempatkan Di pelangkiran Guna Memohon Kelancaran Dan rejeki Dari Ratu Ayu Melanting Saking kompleksnya Pura Bukit Puncak Sinunggal Sering disebut Sebagai besakihnya Buleleng Karena di masa lalu Belum ada Kendaraan bermotor Jadi pemadak Dari Buleleng Yang ingin Nangkil Ke Pura Besakih Cukup hanya Bersembayang Di Pura Bukit Sinunggal Saja Karena semua Pelinggih Yang ada di Besakih Terdapat pula Di Pura ini Selain Pelinggih Pelinggih tersebut Ada beberapa Bangunan Yang terdapat Di Pura Bukit Sinunggal Seperti gedong penyimpanan Balegong Pesamuan Dan Baledana Punia Pura Bukit Sinunggal Merupakan Salah satu Pura yang Sangat sakral Bila akan Terjadi Bencana besar Maka dari Meru Akan memancar Sinar merah Terang Dan beberapa Kali telah Terbukti Di sisi lain Pemedak Yang berniat Untuk membayar Kau berupa Sukupat Atau Bapikuling Diharapkan Untuk tidak Mengaturkannya Di areal Pelataran Pelinggih utama Yakni Meru Tumpang Pitu Sebagai Setana Ide Ratu Pujak Sinunggal Yang bergelar Ide Ratu Manik Astagina Dewa Ganapati Dan Pelinggih Ide Yang Pasupati Sebab Menurut Penuturan Jeromangku Dulu Sempat Terjadi Peristiwa Yang sangat Mistis Dan Diluar Nalar Ada Pemedak Yang ingin Membayar Sesangi Berupa Sukupat Atau Babi Kuling Lengkap Dengan Sesajannya Namun Ketika Memasuki Areal Pelinggih Utama Entah Dari Mana Datangnya Tiba-tiba Ribuan Lepah Mengepung Pemedak Yang Mau Bersembayang Tersebut Sontek Membuat Mereka Lari Kalang Kabut Sehingga Sejak Saat Itulah Tidak Dijinkan Lagi Mengaturkan Babi Kuling Di Pelataran Pelinggih Utama Namun Hanya Diperbolehkan Di Jabapura Yaitu Pali Sekenem Yang Berdampingan Dengan Pelinggih Utama Timbul Juga Inisiatif Untuk Membuatkan Pengumuman Yang Bersilarangan Terkait Hal Itu Selain Itu Pura Ini Juga Banyak Dikunjungi Oleh Pejabat Pejabat Yang Ingin Melanggang Kekuasaannya Seperti Calon Gubernur Calon Bupati Serta Masyarakat Yang In Memohonkan Anukra Rejeki Jodoh Dan Jabatan Bila Musim Pilkada Sering Calon Kandidat Bupati Atau Gubernur Mekemit Di Pura Ini Untuk Memohon Anukra Jabatan Dan Kekuasaan Itu Mengingat Sakralnya Pura Bukit Pucasin Nunggal Para Pengunjung Yang Berasal Dari Kalangan Wisat Tawan Dibatasi Berkunjung Ke Pura Ini Selain Untuk Tujuan Bersembayang Baik Pemirsa Demikianlah Informasi Selengkapnya Terkait Dengan Keberadaan Pura Bukit Pucasin Nunggal Di Wilayah Kebut Tambahan Buleleng Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Seluruh Umat Hindu Sedarma Yang Setia Terhadap Info-info Dari Selobi Omnivora Channel Akhir Kata Saya Jertapakan Selobi Omnivora Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!